Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari akhir atau hari kiamat Merupakan hal yang wajib kita yakini secara pasti akan terjadi Semua makhluk akan hancur Dan makhluk akan mati juga bagi yang bernyawa Meyakini adanya kiamat merupakan rukun iman Siapa saja yang tidak percaya Iman seseorang itu tidak akan diterima Allah berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 136 Barang siapa yang kafir kepada Allah Malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya Dan hari kemudian, hari kiamat Maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya Sahabat semuanya Tanda akhir jaman Atau tanda kiamat Sudah banyak yang tampak Terutama tanda terkecil Dan terdekat dengan kita adalah Meluasnya perjinahan Tiba Anak melawan orang tua Meluasnya fitnah Dan lain-lain Tentu saja Tanda semua itu bisa diterima oleh Orang yang di dalam hatinya ada iman Selain itu Alam raya ini tidak akan hancur Atau tidak akan kiamat Sebelum munculnya beberapa peristiwa ini Antara lain adalah Munculnya asap Datangnya dajal Dabah Atau binatang melata yang besar Yakjud Dan makjud Keluarnya api dari ujung aden Yang mengiring manusia Dan turunnya nabi isa Sahabat semuanya Setelah dunia hancur atau kiamat Maka peristiwa Setelahnya adalah di padang masyar Semua manusia dan jin digumpulkan menjadi satu Di padang masyar Setelah dibangkitkan dari kubur Tujuannya untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Goyatul Muna Bahwa apabila sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Amal-amal akan diperlihatkan Catatan amal akan dibagikan dan diterima Setelah itu akan dihisap Atau ditanyai Dan kemudian ditimbang amal Baik dan buruknya Dan yang terakhir adalah Melewati jembatan sirotol mustaqim Jembatan ini adalah Penentu masuknya seseorang Atau makhluk Menuju surga atau neraka Apabila selamat akan masuk surga Apabila celaka akan masuk neraka Sebagai orang yang beriman Harus percaya semua itu Dengan begitu Sebelum ajal tiba Maka kita sebaiknya Memperbaiki diri Dengan melakukan amal baik Dengan harapan Kela akan mendapatkan Rindu Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam surga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh